Intro Halo guys, kembali lagi di channel CYM dan ini adalah lanjutan dari USA Key Remote kita, episode ke-61 Dan kalian bisa lihat, di episode ini kita akan menghadapi pertandingan persahabatan yang luar biasa seru Lawan rival terkuat Amerika Serikat, yaitu Meksiko Jadi ini rivalitas yang bisa dibilang karena mereka satu zona di Konkakaf tuh bener-bener kayak dua powerhouse-nya Konkakaf Yang udah bertahun-tahun jadi rival gitu loh bisa dibilang Dan kedua negara ini juga pasti karena berdekatan segala macem Dan ya kita bakal langsung aja saksikan disini Kita tuh bakal main away di lagu persahabatan ini Jadi pasti seperti biasa internasional break Kita break di Real Madrid dan kita kembali ke tim Amerika Serikat Dan gue udah dapet sedikit pencerahan tentang masalah yang waktu itu yang gue gak tau Apakah kita bakal ikut South American Cup atau enggak Dan ternyata kita bakal ikut loh Jadi gue waktu itu sempet lihat dikasih ada yang kirim Entah siapa namanya, thank you banget yang DM gue di Instagram Dia kirim gambar Itu Bahwa kita tuh bakal, Amerika Serikat tuh bisa ikut ke South American Cup Jadi gue harap itu beneran bisa terjadi Bukan gambar bohongan atau apapun Karena ya itu berarti kita di akhir musim kedua ini Berarti emang beneran bakal ikut kompetisi Buat internasional, buat Timnas gitu loh Setelah Series Real Madrid selesai Berarti bakal ditutup dengan Timnas Baru kita lanjut ke remote baru gitu Jadi pasti luar biasa banget Jadi istilahnya ya kayak gak sia-sia gitu loh Kita sekarang lagi ngebangun squad muda Timnas Amerika Serikat kan Dan itu gak bakal sia-sia gitu Jadi untuk memanggilan Timnas ini Gue gak berubah sama sekali di Dua pertandingan friendly ini Dibanding sama dua pertandingan friendly sebelumnya Gue bener-bener gak ubah Karena penampian kita luar biasa bagus Dan gue cuma ubah satu nama Gue masukin Weston McKinney Kalau kalian tau itu adalah pemain muda Dari Schalke Yang di Real Life bener-bener istilahnya berkembang luar biasa banget Dan dia actually kemarin pas lawan Portugal di Real Life Di friendly match USA Ya takul gitu loh Jadi kayak mantep banget asli Dan hopefully Dia bisa menunjukkan bakatnya mungkin disini Karena kalau misalnya dia gak perform Ya kita gak bisa panggil ke Timnas untuk berikutnya kan Jadi seperti itu Dan pastinya untuk nama-nama yang lain Seperti Zardes, Jordan Morris, segala macem Ya udah jelas bakal start lah Oke dan ini lanet dari Mexico Bilal Mochowang, keeper mereka Ada Hector Herrera Corona Depan mereka sih ngeri banget Dicarito sama Giovanni Dos Santos Jonathan Dos Santos ada di belakangnya Ada Reyes juga Mereka pakai tiga back Oke Jadi Dos Santos bersaudara ada di situ Terus Javier Hernandez ada dua namanya Yang antus rakyat yang antus main tengah Dan ini lanet dari United States Masih pakai main-main yang sama pastinya Irwin masih di posisi menjaga wang Parker, Gonzalez, dan Niasga Center back Zalalem, Acosta, dan Ingoch Trio di tengah kita Johnson di kiri Pulis di kanan Dan Morris Duet Sama Giazizardes di depan Dan Jordan Morris Udah jelas luar biasa banget Empat pertandingan terakhir Berapa goal dia? Sembilan goal Kalau gak salah Itu pencapaian luar biasa menurut gue Dan sekarang lawan Mexico Menurut gue bener-bener ujian Buat seorang Jordan Morris sih Gak cuman untuk semua pemain-main Amerika Serikat Yang adalah pemain baru gitu bisa dibilang Pemain-main yang belum punya pengalaman Di rivalitas ini kan Yang menurut gue adalah Laga ujian coba yang sangat bagus untuk kita Dan ken Acosta Saya ingin di menitian sembilan Udah Megangin dengkulnya aja gila Keliatannya Harus dari keluar lapangan Acosta Karena masalah cedera Kita harap dia cedera gak lama Karena ini pasti bakal berpengaruh ke karir Dari Real Madrid juga kan Karena dia juga main Dari Real Madrid Dan untungnya kita punya Alasya yang bisa jadi pengganti Dari kalian Acosta Dan ya Hopefully Alasya juga bisa jadi pengganti yang baik Di posisi defensive mid Karena Acosta tuh Posisinya kayak penting banget Di tengah kan Defensive mid gitu Jadi ya Lanjutkan Tanya ini Sayang banget sih 9 menit loh Gila bener-bener Oke masih menit 12 Jordan Morris terubuh ke Fabian Johnson Kemudian Johnson Masih sedih Tapi sama Ocoa tadi Berani banget Ocoa gila Lempar badannya jatuh Kedepan Johnson Alasya kasih ke Morris Asih Morris balik ke Alasya Kemudian syuting aja gini Ih sempatan loh Buat main yang baru masuk Tadi di menit ke 9 Kayaknya belum bisa jadi goal Kombinasi dengan Jordan Morris Lihat Off target masih Sayang banget Cari itu Oke Pulisic Good job Good defense Irwin Sika Parker Masih diambil sama Giovanna Dos Santos Berbahaya Gede Rizalalan coba untuk kejar Dos Santos kesih ke tengah Jonathan Dos Santos Dan 1-0 buat tim Tuan Rumah Buat Meksiko Kombinasi Dua bersaudara ini Jonathan Jojovani Membuahkan goal Untuk mereka Gila bener-bener dah Tapi itu bola harusnya bisa dibuang jauh Sama Irwin Tadi sayangnya Dia tadi ngeliat kayak Tim Parker emang lagi kosong gitu Dia gak nyangka aja Dos Santos bakal nyamber Tiba-tiba kayak gitu Fabian Johnson di sisi kiri Masih Johnson Di atas ada Pulisic Mohon kasih Pulisic Datar aja dia Pulisic kayak kiri No Johnson ambil dan Yes Satu sama buat USA Gue penyemah dudukan Di menit 23 Bener-bener penting banget Dari Fabian Johnson Yang ngeliat ada Christian Pulisic Tadi di sisi kanan Yang jauh Dia kasih pokoknya datar Ke Pulisic Sayangnya tendangan dari Pulisic Masih dari tepis Sama Ochoa tadi Tepisan yang sangat bagus Tapi Johnson ngeliat Ada celah disana Dan langsung ambil bola Dan boom Satu sama Good job Mental seperti ini Kita harus telatih Di timnas USA pastinya Kita gak bola langsung Down begitu kebobolan Karena itu yang jadi Kesalahan kita di kemarin Piala dunia kan Istilahnya kayak Pendahulunya Kemenen muda ini gitu loh Kemana kayak Memen senior itu Begitu kebobolan Langsung down Dan ya itu jadi masalah Hopefully Dengan kita udah Latih mental Memenen muda ini Nanti begitu kita ikut Kompetisi beneran Di akhir musim Ya oke gitu loh Corona shooting Ah Ini itu memang bagus banget sih Mudahannya udah bagus banget Gila Dan 2-1 Mexico unggul Menurut 26 Van Diat City Stadion Langsung Gue gemuruh Wah itu bagus banget Gila Setengah dicep sama Corona Corona kan tadi Ngetek tuh Yvani di sisi kanan Masih ketengah ada Corona Lagi-lagi berbahaya Oh my god no Omar Gonzalez Aduh Ngetekar tuh kuning Buat santar bagi jangkung Kita Penalti buat Mexico Ini mereka bisa Unggul 31 Gila Dan Itu sebenernya tacklenya Kayak pake kepala Gila Kena kepalanya Gonzales Havir Hernandez Berdepan dengan Irwin Please Irwin Please Yes Yang Buang 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 Yes Sumpah mereka gagal Unggul 31 Wah gila Mantep banget sih Asli Gue gak nyangka Mereka bisa gagal itu Cari itu lagi yang lebih pentingnya Linden Goch Asyiknya Jordan Morris Morris over the top Gazi Zardes Kesana Zardes disi ketengah Linden Goch Sayang banget Pusy gagal Alashem Menangin 2 udara Sekisnya lalem Balik ke Linden Goch Ada Fabian Johnson Terang kosong Come on Johnson kayak kanan Yes Dua sama Malah kita berbalik Bisa nyaman dudukan Buat USA Liat Padahal tadi tuh Situasi bisa bener-bener Berubah jauh Kalo misalnya mereka Nyat full dari putih Kalo penalti itu masuk Score 3-1 loh Tapi kita malah Bener-bener bisa Counter langsung Dan liat Diakhiri dengan Brace-nya Fabian Johnson Luar biasa Keeper kita Mungkin gak ngelakuin save Tapi tendangan Penalti mereka itu Kena tiang tadi Dan ini akhirnya Gila Meksiko bener-bener gak Ok banget sih Asli dan kita Bener-bener kayak bisa Manfaatin momentum itu Luar biasa Dan Fabian Johnson Jadi aktornya di pertanian ini Pertanian yang sangat penting Dan Johnson Sangat kan kayak Bilang bahwa Kayaknya usia gue Maling tua disini Jadi gue harus Pimpin rekan-rekan gue Mungkin Temen-temen yang masih muda Ini nunjukin itu Dengan Cetak dua gol yang luar biasa Walaupun golnya dia Ya itu Adalah hasil Dari kerja sama tim gitu kan Tapi tetep aja Luar biasa Tiga shot Dua gol Buat Fabian Johnson Di 45 menit pertama Pertandingan Sarat gengsi ini Antara Mexico Di United States Masih gobek dua Saat menit 56 Secara itu Kasih ke Giovando Santos Santos santai Dikasih ke Saudara Jonathan Dan Lagi-lagi Terlalu mudah Jendu berkali-kali nih Bersaudara Dos Santos Mungkin kita susah Mungkin di The Journey Gue seneng Kalau misalnya Dos Santos Nyetak gol Tapi gak disini sih Ini kita lagi pake Timas USA Dan Mexico Jendu nyetak gol mulu Gaya-gaya Dos Santos Bersaudara ini gila C'mon guys Please bangkit Kita gak boleh KKL lagi lah disini 3-2 C'mon Christian Pulisic Gazi Zardes Jordan Morris Morris Ke Zardes Ya Gampang banget Terebut di depan Oke Berhasil main di udara Jendu selalem Kasih ke Gazi Zardes 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 Tenangkai Gazi Zardes Gazi Zardes Dan Tiga sama Di menit 60 Langsung Kita bisa nyaman Dudukan Luar biasa Dan siapa lagi Kalau bukan Jordan Morris 5 pertandingan terakhir 10 goal Buat Morris Di pertandingan persahabatan Gila bener-bener Dan ini udah 5 pertandingan bertur-tur Dinyetak goal Buat tim Rasa Amerika Serikat Berarti Liat pergerahannya Otak-tak-tak sedikit Kaki kiri Shooting Yang gagal Dibenuh Semua cowok Itu Bagus Kaki kiri Liat Keras Wah Gila Morris Harus dia Banget Yang Jadi Pahlawan Kita Di Pertandingan Ini kah Gila Kita masih punya Waktu Untuk coba Cari goal Kemenangan Bahkan Yang bakal Bikin Main-main muda Kita ini Pastinya Bakal jadi Luar biasa Mentalnya Kita berkali-kali Ketinggalan 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 Kita bisa bales Kita bisa samain terus Gila Luar biasa Itu mental yang Gak mudah Dapatkan Gitu loh Zardes Kasi ke Morris Come on Oh my god Jaran Morris Itu hampir banget Jadi gua kemenangan kita sih 16 menit terakhir Masih kita Terus menyerang Jaran Morris Denangan keras Ada jarak jauh Sayangnya masih off target Lalu terburu-buru Morris Womentara emang udah Ketutup sama Yayun Yayun Layun bang Set Santos kasih ke Charito Tor Herrera Ah Corona Lagi-lagi kosong banget Shooting Corona Good save Dari keeper kita Akhirnya Seenggapan save juga Irwin Tapi ada hampir Hernandez disana Bangan yang sedikit Menarik tadi Entah coba di chip Atau emang dia mau Lopas Alashe Kasih ke Jaran Morris Come on Morris Masih Morris Kasih ke tengah Oh my god Sumpah Kesempatan kita Banyak sih Dan diseliat Pendukung dari Meksiko Sudah mulai bersorak Karena mereka Mungkin senang Dengan hasil imbang Mereka gak mau kebukulan lagi Dan tim Parker Gagal mengulang Golnya di episode kemarin USA Sekarang di episode terakhir Dimana dia Gagal dari Skema bola mati Corner attack Dan Dwyer gagal Dan itu dia Full time whistle Kita harus mengakhiri laga persahabatan Lawan Meksiko Dengan skor imbang Tiga sama Imbang pertama kita Dari lima pertandingan terakhir Kita empat menang Kita imbang Akhirnya Sekali Lawan Meksiko Lawan rival Terbesar kita Tapi menurut gue Not bad gitu loh Kayak Ini pertandingan yang luar biasa Panas Tensi tinggi Bersejarah Dan pemainan muda kita Bisa perform disitu Menurut gue Luar biasa Dan gue Sejujurnya kayak gak ngeliat Hasil sih Gue ngeliat Gimana caranya mereka bisa comeback Dari mereka ketinggalan gitu Liat Exactly Sama shot sama on targetnya 12 shot 6 on target Buat kedua tim Sama persis Morris Zarda 9,1 rating Luar biasa Bentar ada 9,3 tuh kayaknya Ratingnya Gue lupa liat siapa Oke dan Kita bakal langsung Coba untuk menghadapi Laga Uji coba selanjutnya Lawan Aduh 2 bulan lagi Akosta Sumpah Broken elbow Dan dia bakal out Sampai bulan Januari Berarti pertengahan Januari Baru balik Kayak anak Kosta Semoga aja cepet deh Semoga gak delay-delay lah Pertengahan Januari Sayang banget Gila kasian banget Akosta sumpah Kayak anak Kanada Bakal jadi lawan kita selanjutnya Kita lagi-lagi bakal main away Dan harusnya ini sih Bukan jadi lawan yang berat ya Gak bisa liat Mekeni gue udah masukin ke Starring 11 Untuk pertanian ini Ini udah jelas bahwa Kualitas Kanada ya Di bawah Meksiko Chile Dan Columbia lah harusnya Jadi kita harusnya gak ada masalah Untuk menaik kemenangan Di pertanian ini Dan kalau misalnya kita bisa menang Artinya kita 6 laga uji coba terakhir Kita gak pernah kalah Luar biasa Jadi kita liat ntar hasil seperti apa Dan ini gue udah makin senang sama tim kita sekarang sih Kayak komposisi pemain Formasi Segala macem Udah oke banget menurut gue sih Tinggal mungkin 1-2 main kita otak-atik Dan udah jadi Squad Amerika Serikat yang istilahnya baru Brand new gitu loh Kayak ini Squad yang gue rombak abis setelah kita gagal di PLD Kemarin kan Dan banyak main muda yang gue masukin Makanya itu gue sengaja gak masukin nama-nama kayak Michael Dempsey Michael Bradley Segala macem tuh gak gue masukin Tim Howard Brad Guzan Bener-bener gue rombak semuanya Walaupun bukan semua yang main muda Ada berapa main yang Ya udah di atas 2-5 Tapi Mereka-mereka itu bukan mereka-mereka yang Menjadi nama reguler biasa Dipanggil ke timnas gitu loh Istilah lagi gue pengen coba main main baru Dan liat dengan lini tengah kita Kayak waktu itu Acosta Lini-lini Goj Dan Zelalem tuh Tiga-tiga main muda Dan mereka cukup oke Kapten Christian Pulisic Luar biasa bagus Jordan Morris main muda Yang baru aja gue panggil Jadi gue langsung kayak gitu Meledaknya Udah jelas bakal start Di setiap pertandingan USA Bersama Jesse Zardes mungkin Atau nanti Zardes bisa tuker sama Josef Villarreal mungkin Altidor juga masih ada di Reserve Masih ada banyak option gitu loh Jadi gue luar biasa seneng sama tim kita saat ini Tim ya udah jelas bahwa Lebih muda rata-rata usianya dibanding Tim Pial Dunia kemarin Untuk USA Tapi masih ada beberapa main senior Kayak contohnya Fabian Johnson Terus masih ada Zardes Bisa dibilang cukup senior lah Omar Gonzalez pastinya Keeper kedua Keeper kita juga Brian Rowe Dan Irwin tuh Keeper-keeper yang udah cukup berumur kan Menurut gue Ini squad yang sangat-sangat bagus Squad yang istilahnya kayak Fresh gitu loh Gue bener-bener suka banget Sama squad ini Dan hopefully bener-bener Bisa terwujud dari kenyataan Di akhir musim kedua Akhir musim 2018-2019 Nanti kita bakal menghadapi Kompetisi resmi Bersama tim Rasa Amerika Serikat Yaitu South American Cup Yang arti kita bakal ketemu Tim-tim kayak Argentina-Brazil gitu Itu mungkin Columbia, Chile, Mexico Itu bakal seru banget Berarti kan Jadi ya Dan ini dia lanjutkan di Canada 4-3-3 Christian Pulisic Untuk pertandingan ke-6 Dia udah jadi kapten tim nasi USA Bawa pertama Lagu uji coba antara Kanada Lawan Amerika Serikat Bisa liat McKennie main Di tengah sebelah kiri Inun Zalalem Kasih ke Linden Gooch Ah gagal tadi Serangan dari Resil menit awal Oke Resil diambil Omar Gonzalez Ke Christian Pulisic Ke Linden Gooch Ke Inun Zalalem Pulisic main di kanan Luar biasa bagus kontrolnya Masih Pulisic Karin set mungkin Shooting kakarang Oh my god Kapten kita Christian Pulisic Beranya tak gol yang luar biasa bagus Di menit keempat What a start Luar biasa Start yang bener-bener sempurna Buat tim nasi Amerika Serikat Gila Tendangan itu loh Pake aki luar Kontrolnya Kecepatannya Dan tendangannya Liat oh my god Uh Liat tuh pake luar Di pelintir bolanya Dan jaringnya tuh bikin bolanya Kayak makin kerasa banget Kalo masuk ke bawang Mantep banget sih asli Christian Pulisic Mungkin di beberapa lagu Ucuyo terakhir Dia gak terlalu Perform gitu Atau gak nyetak lu Segala macem Gak segila Jordan Morris Tapi liat Dia masih ada disitu Dan dia bukan kapten kita Saat ini Dia mungkin bakal jadi Kapten termuda yang pernah ada Kali buat satu tim nas Masih 20 tahun 19 tahun saat ini Luar biasa Irwin good shape tadi Keeper yang Emang cukup mirip Sama tim partner Kalo kalian liat Kalian perhatiin Dia dua orang berbeda Bukan adik kakak Jordan Morris Masih over the top ke Gacy Zardes Menurut 28 Anggal tadi bola Nah uh Takal dari Zardes Dan menghasilkan sepak pojok Malah buat USA Menarik Oke Christian Pulisic bakal ambil itu Sikit tengah Dan tim Parker Kemudian Tiang Zardes Astaga Wah tim Parker ini Membrati luar biasa bagus sih Dia lompat itu Emang tinggi Dan dia emang ahlinya duel udara Lihat kena tiang tuh Sudah lah nih Dan Zardes Gua gak ngerti gimana caranya Dari sudut sedeket itu Dari jarak sedeket itu Bisa gak gol Malah kena tiang lagi Oke dan pergantian keeper Bakal gue lakukan Brian Rowe bakal masuk Gantiin Irwin Di menit 50 Sekedar Supaya Rowe dapet jam terbang aja Keeper Kita yang satu lagi Parker Vickers Kasih ke jalalan Tim Parker disana Kasih-masih Pernacle dan Gooch Kasih ke Fabian Johnson Johnson di gas di Zardes Come on Zardes shooting Kayaknya memang keras Dan lagi-lagi Goal yang berhasil Menggadakan keunggulan USA Atas Kanada Di menit 50 Luar biasa Kalau di Gialzi Zardes Bukan Joran Morris Tapi striker kita yang satu lagi Yang mencetak gol Dan ini pastinya Pertanda bagus gitu loh Kayak Sebenernya agak Apa ya Bikin takut juga Kalau misalnya Cuman Joran Morris doang Yang mencetak gol Zardesnya gak bisa mencetak gol Nah tapi untungnya Di pertandingan ini Zardes masih nunjukin Kayak Masih ada gue nih Jangan perhatikan semua ke Morris Gue juga bisa mencetak gol Pastinya hal yang bagus Itu membuat kayak Istilahnya persaingan sehat Di posisi striker Untuk tim RAS USA ini Ini pasti hal yang bagus banget Buat kita Gialzi Zardes Kita udah tau kualitasnya Dari dulu Dari awal Kita ketemu dia Bersama Alex Hunter Di The Journey Sampai sekarang Oke Berapa main baru Maka gue masukin mat 60 Yang bisa liat tadi Lebih fresh Bisa nambah gol Boris kasih ke Dung Bu air Sih ke Gazi Zardes Sisi kanan Zardes Tentu balik Ketengah gagal Fata Elasye Sih ke Dandri Yadlin Kutamane Kemon Mane Shooting Masih terlalu jauh Sempatan tadi Dan Fata Elasye Kena kartu kuning Yang ke-86 Oke Santai bro Cuman friendly Tenang Wih Itu kakinya diinjek ya Gila Hamilton Masih ke Chapman Wih Kosong banget Astaga bro 2-1 buat Kana Dan 5-7 Dan itu catatan sih Buat defense kita Berarti liat ya Aih Itu gue salah banget ya Ambilnya emang Gijiranya dia bakal dribble lurus Tapi dia bakal ke arah kanan Oke 3-5 Jury time Plus pertahanan kemenangan ini Supaya kita benar-benar Rekordnya unbeaten 6 kali friendly Dan itu dia Full time whistle Dan berarti resmi udah 6 pertandingan uji coba Setelah pial dunia Kita gak pernah kalah Sampai sekarang 5 menangnya Dan 1 hasil imbang Luar biasa loh Konsistensi kayak gini sih Gue seneng banget Dari main-main kita Mungkin emang ya Kalian bisa bilang Bahwa lawan-lawan kita Gak semuanya Lawan sulit gitu loh Kita gak ketemu Tim-tim Eropa Kayak Jerman Spanyol gitu Enggak Lawan-lawan kita Cuman kayak tim-tim Dari bunda Amerika juga Terus ada juga Kayak Kanada gitu kan Tapi kan kita Ngehadepin Tim-tim kayak Kolombia Chilean Meksiko gitu loh Yang gue bisa bilang Mereka tim-tim yang harusnya Ada di atas kita Kualitasnya Dan kita bisa Mereka menang Dan unbeaten Di 6 pertandingan Uji coba terakhir Tapi catatan negatifnya Adalah Jordan Morris Akhirnya berhenti Nyata goal Setelah dia menggila 5 pertandingan 10 goal Akhirnya berhenti juga dia Tapi gak masalah Menurut gue Morris bisa bener-bener Berbicara di turname Sesungguhnya nanti Jadi ya Thank you buat kalian Yang udah support Tim Morris USA Thank you buat kalian nonton Jangan lupa buat like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys There's nothing to fear now Girl we should be here now So why don't you hear me out I'm saying Talk is over Rated Let's just vibe And love is over Rated in my I I I I I I I I Terima kasih.